Intro Of Saffa, dan ayahnya, Saffa kamu kenapa bengong? Ayahnya menepuk bahu Saffa cukup keras. Astagfirullah, apa aku melamun iya, gumamku. Karena kenyataannya, tak ada yang terjadi. Yang tadi itu hanya bayanganku saja. Ya, sungguh sialan sekali. Aku sampai seover thinking itu. Aku masih bingung, kulihat semua mata menatapku lekat. Yuna tampak tertawa kecil, apa sedang menertawakan aku ya. Lalu suamiku itu menghampiriku. Aku berangkat dulu, ya. Maunya sih ngajakin kamu, tapi... Reinhardt menatapku. Aku menunggu apa kata selanjutnya yang akan dia ucapkan. Sudahlah, aku berangkat dulu ya. Dia memiringkan wajahnya, lalu mengangkat daguku pelan. Cuk, dia dengan tak tahu malunya mengecup bibirku sekilas. Aku merasa malu bercampur kesal, karena dia tak melanjutkan perkataannya. Huuh, semua meneriaki kami. Tapi entah kenapa, rasanya hatiku juga merasa bahagia mendapat perlakuan ini. Aku akan video call setiap hari. Tunggu aku ya, ucapnya, sambil memelukku. Aku balas memeluknya, dan kami pun berpisah. Dia pergi dengan wanita itu. Yuna, wanita cantik itu siapa sebenarnya? Aku akan menanyakannya kepada mama mertua nanti. Mumpung suamiku tidak ada. Mobil yang membawa Rain dan Yuna sudah pergi. Kedua orang tuaku pun pamit pulang. Mommy, aku mau di rumah ibu dan ayah saja selama Rain tidak ada, ucapku. Eh, gak bisa gitu dong. Mommy bahkan udah nyiapin banyak rencana untuk melakukan banyak hal sama kamu, gak ah. Kan kamu udah sama orang tua kamu selama ini. Mama mertuaku gak mau aku pulang, disampai ngotot. Bahkan sampai meminta bantuan kedua orang tuaku, agar mereka tak membawaku pulang. Fa, kamu disini aja ya temenin mama mertua kamu, bukannya membawaku, ibu malah mau aku tinggal. Iya Fa, nanti kamu bisa mengunjungi kami kapan saja, tuh ayah juga ikut-ikutan ibu, menyuruhku tinggal. Aku mengembuskan nafas kesal, hari ini sungguh melelahkan. Baru sehari menikah, tapi suami sudah pergi. Sudah harus tinggal dengan mertua, ditambah kedatangan wanita lain di dalam hidup rumah tanggaku. Wanita bernama Yuna yang entah ada hubungan apa dengan suamiku. Tapi, kalau melihat kedekatan di antara mereka, aku yakin, pasti ada hubungan spesial. Kepalaku rasanya pusing. Baiklah kalau begitu, dan akhirnya aku tinggal saja. Setelah memberiku banyak wejangan, ayah dan ibuku pun pulang. Aku mengantar mereka sampai naik mobil, mobil milik keluarga Rain tentu saja, dengan mata berderai. Jangan cengeng, ingat kamu sudah menjadi istri sekarang, ujar ibuku dengan lembut. Aku mengangguk pelan, lalu mereka pun benar-benar pulang. Ayo, mama mertua menggamit lenganku. Mulai mengajakku membuat kue, aduh, aku sungguh malu karena tak pandai dalam membuat kue-kue. Mom, aku gak bisa, ucapku malu. Gak bisa, ya gak masalah. Mommy akan ajarin kamu, ayo semangat. Dan aku pun benar-benar belajar membuat kue hari ini. Mataku berkaca-kaca saat selesai membuatnya. Rasanya sungguh senang sekali. Ini adalah brownies pertama yang aku buat, dan setelah aku cicipi rasanya sungguh mantap. Jadi gak sabar ingin membuat kue untuk suamiku juga nanti, eh. Memikirkan dia, seketika pikiranku berkelana. Sedang apa dia sekarang, ya? Apa yang sedang dia kerjakan? Atau malah sedang? Tidak, tidak. Segera aku buang pikiran burukku tentang suamiku itu. Bukankah? Ucapan adalah doa. Begitupun dengan apa yang aku pikirkan, bisa saja hal yang aku pikirkan menjadi kenyataan. Huh, pergi kamu pikiran buruk. Hus-hus, aku berusaha mengusir pikiran buruk dari dalam hati dan otakku. Pof Autor Mominya Reinhardt dari tadi memperhatikan menantunya yang baru sehari itu. Dia tampak melamun, dan terlihat raut gusar dari wajahnya. Sesekali, Safa menggelengkan kepalanya. Dan sesekali, mominya Reinhardt melihat Safa yang mengembuskan napas kasar. Bahkan, raut wajahnya tampak jelas berubah-ubah. Safa membuatnya bingung dan merasa heran. Apa ada masalah, Fah? Katakan saja sama momi. Momi siap kau menjadi pendengar setiamu, sambil pindah duduk ke samping Safa. Safa jadi gelagapan. Dia terkejut dan bingung, sampai replik menyebutkan satu nama. Yuna, suaranya kencang setengah memekik. Yuna, awalnya mominya Reinhardt bingung, tapi sesaat kemudian dia tertawa. Safa sungguh malu, pipinya sampai memerah, dan dia pun tersenyum malu sambil menggaruk pipinya yang sebenarnya tidak gatau. Kamu cemburu sama Yuna, kekeh mama mertuanya. Gak kok mom, sahut cepat Safa, demi menyelamatkan diri dari rasa malunya. Hahaha, tidak usah bohong kamu. Kelihatan banget, dari cara bicara kamu yang selalu jutek itu sama Yuna, sahut mama mertuanya sambil mengedipkan mata. Eh gak kok, mana ada kayak gitu, rajuk Safa yang semakin malu. Yaudah kalau gitu, pujar mama mertuanya, pura-pura malas. Udah, maksudnya, Safa jadi menyesal, karena dia punya niat untuk bertanya tentang hubungan antara Reinhardt dengan Yuna yang sebenarnya. Tapi kalau begini, sekarang dia jadi malu untuk menanyakannya. Padahal tadinya momi mau cerita loh tentang hubungan mereka apa, sengaja ngomporin. Cerita dong mom, Safa mengguncang lengan mama mertuanya. Dia begitu antusias, sampai lupa dengan rasa malunya. Mama mertuanya itu tergelak, Safa cemberut, dia malu. Oke deh momi mau cerita, kekehnya. Mata Safa berbinar, terima kasih mom, antara bahagia karena sebentar lagi akan tahu ada apa di antara mereka. Tapi di sisi lain, dia merasa takut dan cemas. Takut mendengar kenyataan pahit, sepahit minum jamu batrawali. Takut mama mertuanya akan mengatakan kalau mereka memang sepasang kekasih. Jadi apa hubungan mereka? Safa sudah tidak sabar. Kamu tidak usah cemburu sama Yuna, dia itu anak adiknya momi, jawab mama mertuanya sambil terkekeh. Apa? Jadi hanya adik sepupu. Seketika senyuman mengembang dari bibir Safa. Iya, dia memang sudah seperti adiknya sendiri. Mereka dekat sejak kecil, dan mereka tumbuh bersama. Jadi tingkahnya memang kadang suka manja sama Rain, apalagi sekarang mereka menjalin kerjasama dalam proyek besar ini. Mama mertuanya tersenyum, melihat Rona bahagia dari wajah Safa. Rain itu dingin sama wanita, dan sampai saat ini dia hanya pernah mencintai seorang gadis saja. Cinta masa kecilnya, dari saat cinta monyet sampai cinta sesungguhnya, lanjut mama mertua. Senyuman lebar dari bibir Safa pun mulai memudar. Rupanya cinta Reinhardt bukan Yuna, tapi wanita lainnya. Siapa dia? Dia jadi ingin tahu. Siapa dia mom? Rasa penasaran memenuhi hati Safa. Kamu, kekeh mertuanya. Safa mendengus. Kenal juga baru beberapa waktu terakhir ini. Mana mungkin aku jadi cinta sejatinya sejak kecil. Kesal Safa, karena merasa mama mertuanya sedang bercanda. Siapa mom? Rajuk Safa setengah memaksa. Momi sih mau cerita sebenarnya, tapi anak momi itu melarang momi. Katanya dia ingin cerita sendiri sama kamu, jawab mama mertua dengan penuh sesal. Huh, dasar Pak Reinh. Cibir Safa, hey, jangan panggil dia Pak lagi. Dia suamimu sekarang. Panggil sayang gak sulitkan. Godam mertuanya. Safa jadi malu, dia tersenyum kecil. Aku jadi penasaran dengan wanita itu. Siapa dia? Apa dia masih dekat dengan Reinh sekarang? Terus saja memikirkan hal itu. Sudah jangan dipikirkan, yang penting sekarang kamu istrinya. Reinhardt itu lelaki setia dan bertanggung jawab, meski kadang suka bersikap dingin. Mertuanya sepertinya mengerti apa yang sedang Safa pikirkan. Sementara itu di tempat lainnya. Saat ini Reinhardt masih di dalam perjalanan. Dia semobil dengan Yuna, dengan mobil yang dikemudikan sopir. Uhuk-uhuk, tiba-tiba saja Reinhardt terbatuk-batuk. Dengan cepat Yuna menyodorkan air mineral botol. Dan Reinhardt meminumnya sampai setengahnya habis. Kenapa? Tanya Yuna. Setelah Reinh selesai minum. Gak tahu. Tiba-tiba saja aku batuk. Jawab Reinhardt, sambil menutup kembali botol air mineralnya. Mungkin ada yang lagi ngomongin kamu, ujar Yuna sambil mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya ke pipi. Ah mitos. Reinhardt tak percaya. Tapi dalam hati, dia jadi bertanya-tanya. Siapa? Apa Safa? Wajahnya langsung memerah. Senang andai Safa sedang membicarakannya. Kamu pikir Safa, jangan senang dulu. Bisa saja dia. Dan perkataan Yuna membuat Reinhardt jadi gusar. Terima kasih telah menonton!